Yang sholat bersamanya, jikalau kawannya ada di neraka, kawannya yang sholat akan menolongnya masuk ke dalam surga. Sahih. Sudah kita sebutin ini, waktu bahas masalah neraka. Masuk dalam syafaat, orang-orang beriman. Itu ada. Kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir. Sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga, lalu Allah bertanya padanya, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah masih ada teman kami yang belum kami temukan. Yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Nabi, kata Allah SWT, pergilah ke neraka dan ambillah mereka. Tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia. Manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Apakah bisa seorang minta untuk bersama jika berbeda surga? Tentu saja tidak bisa, kecuali suami istri. Kecuali suami istri, itu kemungkinan ya. Suaminya akan mengangkat derajat istrinya. Atau sebaliknya, itu bisa terjadi. Tapi kalau selain daripada ini tidak bisa. Cuma bertemu bisa. Bertemu. Misal ada saudara kita, masya Allah ibadannya luar biasa. Kita kurang. Tidak bisa kita minta bersama dengan dia. Risiko, saya pesuluh malas. Harusnya rajin. Apakah suhih, kawan yang soleh akan bertanya kepada Allah Ta'ala. Mana sahabatnya, menanyakan sahabatnya waktu di dunia. Yang sholat bersamanya. Jikalau kawannya ada di neraka, kawan yang soleh akan menolongnya masuk ke dalam surga. Suhih. Sudah kita sebutin ini waktu bahas masalah neraka. Masuk dalam syafaat orang-orang beriman. Itu ada. Kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir. Sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga. Lalu Allah bertanya padanya. Apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah masih ada teman kami yang belum kami temukan. Yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Allah Ta'ala, pergilah ke neraka dan ambillah mereka. Tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia. Bukan berarti akan segera dengan temannya yang soleh itu. Karena semua orang beriman akan masuk surga ya. Tentu syaratnya muslim. Biar sahabat dekatnya kalau kafir gak bakal bisa. Ini hanya orang islam. Apakah boleh utuh di kamar mandi yang ada WC-nya. Kemudian membaca atau mengucapkan. Tadi asyadu Allah ilaha illallah dan seterusnya. Kalau kamar mandi dan WC digabung boleh. Di wastafelnya, di batafnya, di showernya boleh. Yang tidak boleh zikir hanya di WC. Larangan itu di WC tempat buang air besar, buang air kecil. Kalau tempat mandi gak ada masalah. Sebelum tidur beruduh, kemudian tidur. Dan berdoa. Lalu sebelum pulas batal. Apakah harus beruduh lagi? Sudah saya jawab. Masih ditanya. Ini kemana tadi ini? Bagaimana aku memakai cadar? Khilaf yang teruk ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Kalau Syekh al-Bani termasuk mensunnahkannya, kalau ulama yang lain mewajibkannya. Tapi intinya kalau kita ambil tengah-tengah, afdolnya wanita menggunakan cadar. Pahala ini lebih besar. Pahala ini lebih besar. Lebih sempurnakan kutub auratnya. Karena Allah SWT. Menurut padat maliki dan Hanafi, kaki tidak termasuk dalam aurat wanita. Apakah benar? Jadi boleh kaki wanita terlihat, tidak memakai kawas kaki. Allahu alam. Saya tidak pernah temukan pribadi. Yang saya tahu, semuanya sepakat, yang bukan aurat, telapak tangan, dan wajah saja. Selain daripada itu masuk. Apakah anak bisa membawa orang tuanya ke surga? Bisa. Apalagi kalau anaknya meninggal sebelum balik. Itu menjadi sebuah karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah keluar dari musjid, meramas baju seorang sahabat dengan sangat keras. Sampai sahabat itu kaget. Lalu kemudian, Nabi SAW mengatakan, sungguh, demi zat yang umum-umum dalam dengamannya, seseorang diantara kalian akan dipegang badannya. Oleh anaknya mati sebelum balik, seperti saya memegang bajumu sekarang. Sampai mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah balik, tergantung amal solehnya, maka hukumnya adalah hukum umumnya ke orang muslimin, yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Jika anak kita Masya Allah sangat soleh, apakah anak kita bisa membawa kita ke dalam surga? Sudah saya jelasin tadi. Bila seorang wanita pernah menikah dua atau tiga kali, karena suaminya wafat, bukan kalau yang tersebut akan berkumpul dengan suami yang paling soleh di akhirat, jika suami terakhir tidak soleh bagaimana? Setahu saya ya sama suami yang terakhir, karena dia khidmahnya sama suami yang terakhir. Makanya jangan cari suami yang kurang soleh. Kalau mau nikah lagi cari yang lebih soleh. Sulit usah, tidak sulit. Berdua sama Allah. Dikasih insyaAllah. Kalau sebelum tidur berhuduk, di tempat tidur bersentuhan dengan suami bagaimana? Meskipun bersentuhan tidak sengaja. Tidak batal tentunya ya. Tidak masalah. Karena memang jumhur ulama mengatakan tidak batal uduk kalau tidak dengan syahwat. Tidak dengan syahwat. Itu pendapat diambil daripada hadis Bukhari. Bahwasannya Aisyah berkata, pernah Nabi SAW mengecukku, menciumku, kemudian pergi ke mesin menjadi imam, sementara dulu tidak uduk lagi. Tidak uduk lagi. Artinya, selama itu adalah kasih sayang, sentuhan, rangkulan, suami isteri memang harus bersentuhan dan tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Kalau sampai terjadi hubungan biologis, misal, maka tentu saja uduk yang pertama sudah dianggap batal ya. Dan sunnahnya, kalau orang selesai berhubungan biologis, kalau mau tidur, uduk juga. Ada fadilah yang lain tuh. Sebelum tidur, uduk. Itu berarti uduk bergabung bisa antara uduk sebelum tidur dan uduk orang, selesai berhubungan biologis. Seperti apa orang yang bisa langsung masuk surga? Tentu saja orang yang menjahui semua larangan-larangan Allah, dan juga mengerjakan semua perintah Allah. Dia berusaha untuk itu. Karena tentu kalau timpangan amal buruknya tidak ada, bisa masuk surga. Otomatis. Ada diantara mereka yang spontan dapat pengampunan seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid, semua dosanya dimaafkan. Ini langsung masuk surga. Karena sudah bersih dosanya. Orang yang banyak cobaannya di dunia. Kembali kepada hadis Bukhari juga. Seorang umbin diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, terus cobaan, cobaan lagi, cobaan lagi. Tapi dia sabar laluin. Dia niimatin. Sampai dia bertemu dengan Allah, dia dan keluarganya, tidak tertinggal lagi satu dosanya. Masuk surga tanpa hisap. Bisa terjadi. Atau orang itu sangat soleh. Memang meninggalkan semua perbuatan buruk, mengerjakan perbuatan amal soleh. Dari bangun tidur sampai men tidur lagi, selalu dia muhasab. Bapak Ibu gini, sebagai kata penutup dari saya, coba muhasab sendiri. Di titik ini juga, fikirkan, kalau saya meninggal sekarang, tiba-tiba Allah datangkan malaikat muat, saya mati. Saya ke surga atau ke neraka. Bapak Ibu tahu sendiri. Karena amal setiap hari, Bapak Ibu yang tahu apa yang dikerjain. Jadi makanya orang bisa jadikan sebagai bahan muhasab. Oh ternyata, saya tadi subuh nggak sholat. Oh saya tadi belum sholat duha. Oh tadi saya belum baca Quran. Banyak kekurangan. Dan itu rutin setiap hari. Berarti banyak kekurangan buku amal nih. Oh ternyata saya masih sering gosip. Saya masih sering gini, dusta, dan, dan, dan seterusnya. Kita tahu perbuatan yang kita kerjain. Maka, kita akan tahu ini ke surga atau ke neraka. Tentu saja lebih baik kita fokuskan diri kepada amal soleh. Ingat, saya selalu ulangi, dan saya ulangi lagi sekarang. Amal soleh itu dicintai oleh Allah. Pahalanya besar. Efeknya juga besar. Sejam sholat tahajud misalnya, sudah cukup Allah berikan kesehatan 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sadaqah 1000 rupiah, sudah cukup Allah berikan rezeki mungkin 10 juta, 20 juta. Banyak balasnya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa atau hari sisi Allah, tadi saya jelasin, Allah akan jauhkan dia dari api neraka, 70 tahun. Ini kan tidak ketemu, antara sampai subuh sampai maghrib saja, sekitar beberapa jam saja, itu sudah cukup untuk menjauhkan kita dari api neraka, 70 tahun jaraknya. Jadi efeknya besar sekali, amal soleh itu. Dan juga dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang jujur, amanah, santun, baik, rajin sholat, terus dibenci semua orang, itu tidak ada. dosa dibenci oleh Allah, hukumannya berat, efek jerahnya berat, berzina sejam, cukup Allah kasih penyakit 3-4 tahun, 10 tahun. Bohong sekali, sudah cukup Allah kasih dia penyakit apa, sekian lama gitu. Padahal cuman, ini hitungan detik, ini efeknya besar, dan dibenci oleh manusia. Tidak ada manusia yang suka, orang yang suka dusta, zalim, suka menghina, orang yang tidak suka. Maka jadilah orang-orang yang baik, dan sisa-sisa umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, kalau yang pernah melakukan perbuatan salat, tinggal bertawabat kepada Allah sementara, semoga Allah maafkan. Baik, mungkin sampai situ dulu bahasan kita insyaAllah, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua yang pernah berbuat dosa, dimaafkan oleh izat, yang maafkan murah Allah, dan juga dijadikan sebagai, diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit, semoga penyakitnya terdiri dan dilunasi hutangnya, dan selalu kita beruntung surat kita muslimin, di Falestin, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, dimanapun mereka berada, semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka memenangkan peperangan dengan musuh-musuhnya, dan juga diterima para syuhadah mereka, serta juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga, dan tanpa isab, dimana ia satukan kita di majlis ilmu yang muda ini. Terima kasih telah menonton!